Intro Gunung Ruang, Sulawesi Utara kembali mengalami erupsi pada selasa 30 April dini hari lalu. Terjadinya erupsi membuat status Gunung Ruang kembali dinaikkan ke level 4 atau awas. Sebelumnya, status Gunung Ruang sempat turun ke level siaga setelah puncak erupsi paroksimal pada selasa 17 April lalu. Hingga pukul 1.00 Wita tercatat 15 kali gempa guguran, 237 kali gempa vulkanik dangkal, 425 kali gempa vulkanik dalam, 15 kali gempa tektonik lokal, dan 6 kali gempa tektonik jauh. Sementara, sebaran abu vulkanik dan material erupsi dilaporkan mencapai radius 7 km. Masyarakat Pulau Tagulandang dan wilayah radius 7 km dari Gunung Ruang pun kembali dievakuasi. Melansir antara, Bandara Internasional Samratulangi Manado turut terdampak penutupan sementara akibat erupsi Gunung Ruang. Melihat semburan abu vulkanik yang sampai di Bandara Samrat, maka sesuai dengan notam untuk sementara kami tutup. Ujar Maya Damayanti, General Manager Bandara Samratulangi. Penutupan bandara untuk menjaga keselamatan penumpang dan seluruh awak maskapai penerbangan serta pengelolaan bandara. Sebelumnya, Bandara Samratulangi juga sempat ditutup selama 6 hari setelah erupsi pertama Gunung Ruang pada 16 April lalu. Selama 2024 ini, sudah ada beberapa gunung yang mengalami erupsi diantaranya Gunung Dukono di Pulau Halmahera, Maluku, Gunung Marapi di Sumatera Barat, Gunung Sumeru di Lumajang, Jawa Timur, dan Gunung Lewatobi Laki-Laki di Flores NTT. Sampai jumpa di video selanjutnya.